Sementara itu Direkturat Jenderal Pajak akhirnya melunak terkait kewajiban perbankan menyerahkan data pemegang kartu kredit. Ditjen Pajak menunda kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit oleh perbankan hingga berakhirnya kebijakan amnesti pajak pada 31 Maret 2017. Ditjen Pajak beralasan keputusan penundaan itu diambil karena lebih memprioritaskan pelaksanaan Undang-Undang Pengempunan Pajak dan mempertimbangkan reaksi masyarakat atas kewajiban pelaporan kartu kredit tersebut. Saat ini otoritas pajak tengah mengkaji ulang kebijakan insentif perpajakan yang menjadikan tagihan kartu kredit sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Hal itu dilakukan untuk mendukung program transaksi non-tunai khususnya penggunaan kartu kredit oleh masyarakat.